Assalamualaikum, halo semuanya Kami dari kelompok 6 D33A Sekolah Tinggi Irmu Formasi Riau Akan menjelaskan tugas farmakologi 1 dengan judul Adrenergic dan Kolinergic Andosen pengampu Ibu APT Mira Febrina MSC Beranggotakan Reseptor Adrenergic adalah reseptor yang mengikat dan merespon noradrenalin atau norepinephrine dan adrenalin atau epinephrine Reseptor-reseptor ini adalah reseptor yang berpasangan dengan protein G, terutama yang terlibat dengan sistem saraf simpatis Nah, obat dapat dikatakan obat adrenergic karena efek yang ditimbulkannya mirip dengan perangsangan saraf adrenergic Atau mirip efek neurotransmitter, noradrenalin dan adrenalin atau dapat juga disebut dengan norepinephrine dan epinephrine Kerja obat adrenergic dikelompokkan menjadi 7 jenis Nah, yang pertama yaitu perangsangan organ perifer yaitu otak polos pembuluh darah kulit dan mukosa Serta kelenjar riur dan keringat Yang kedua adalah organ perifer yaitu otak polos usus, bronkus dan pembuluh darah otak rangka Yang ketiga adalah perangsangan jantung dengan akibat peningkatan dunyuk jantung dan kekuatan kontraksi Yang selanjutnya adalah perangsangan SSP Misalnya perangsangan penampasan, peningkatan kewaspadaan, aktivitas psikomotor dan pengurangan nafsu makan Lalu yang kelima adalah efek metabolik Misalnya peningkatan glikogenolisis di hati dan hotpot, lipolisis dan pelepasan asam lemak bebas dari jaringan lemak Lalu yang keenam ada efek endokrin Misalnya modulasi sekresi insulin, renin dan hormon hipofisis Yang terakhir adalah prasinaptik dengan akibat hambatan atau peningkatan pelepasan neurotransmitter NA atau ACH yang disebut juga dengan asetokolin Adrenergic dibagi lagi dalam dua kelompok menurut titik kerjanya di sel-sel efektor dari organ ujung Yang pertama adalah reseptor alpha Yang kedua adalah reseptor beta Reseptor alpha lebih pekat terhadap NA atau nonadrenalin Sedangkan reseptor beta lebih sensitif bagi isoprenalin Diferensiasi lebih lanjut dapat dilakukan menurut efek fisiologisnya Yaitu ada alpha-1, alpha-2, beta-1, dan beta-2 Alpha-1 menimbulkan vasokonstriksi dari otakolos dan menstimulasi sel-sel kelenjar dengan bertambahnya antara lain sekresi liur dan keringat Alpha-2 menghambat pelepasan NA pada saraf-saraf adrenergis dengan turunnya tekanan darah Beta-1 itu efeknya memperkuat daya dan frekuensi kontraksi jantung Beta-2, efeknya itu bronchodilatasi dan stimulasi metabolisme glikogen dan lemak Contoh obat adrenergis yaitu ada epinefrin, norepinefrin, isoproterenol, dopamin, dobutamin, amfetamin, metamphenamin, efedrin, metoxamin, dan venilefrin Yang pertama adalah epinefrin Epinefrin atau disebut juga dengan adrenalin Epinefrin merupakan obat yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi yang dapat membahayakan nyawa Yaitu shock anafilaktik Nama dagangnya antara lain inakain, phkain, dan pine Mekanisme kerja epinefrin Di dalam mekanisme kerja epinefrin dimulai dari jantung Di dalam jantung, epinefrin mengaktifasi reseptor beta-1 di otot jantung, dan pacu jantung, dan jaringan konduksi Ini merupakan dasar efek inotropik dan kronotropik epinefrin pada jantung Selanjutnya, ke pembuluh darah Efek vaskuler epinefrin terutama pada arterial kecil dan sphincter pre-capilar, tetapi vena dan arteri besar juga dipengaruhi Pembuluh darah kulit, bukosa, dan ginjal mengalami kontraksi karena dalam organ-organ tersebut reseptor alpha-dominan Selanjutnya, ke pernafasan Epinefrin mempengaruhi pernafasan terutama dengan cara merelaksaksi otot broncus melalui reseptor beta-2 Di sini, epinefrin bekerja sebagai antagonis fisiologik Selanjutnya, yang terakhir, proses metabolik Epinefrin menstimulasi glikogenolisis di sel hati dan otot rangka melalui reseptor beta-2 Glikogen diubah menjadi glukosa 1-fosfat dan kemudian glukosa 6-fosfat Hati mempunyai glukosa 6-fosfat, tetapi otot rangka tidak Sehingga, hati melepas glukosa, sedangkan otot rangka melepas asam maktan Yang selanjutnya, yaitu membahas tentang efek utamanya terhadap organ dan proses-proses tubuh penting dapat diitisarkan sebagai berikut Yang pertama, pada jantung Pada jantung, daya kontraksi diperkuat atau inetropositif Frekuensi ditingkatkan atau kronotropositif Seringkali ritminya diubah Nah, yang kedua, yaitu pembuluh darah Pada pembuluh darah, faso konfriksi dengan lainnya tekanan darah Yang ketiga, yaitu pernafasan Pada pernafasan, bronkon dilatasi kuat Terutama bila ada konstriksi seperti pada asma atau akibat obat Nah, yang terakhir, yaitu metabolisme Metabolisme ditingkatkan dengan naiknya konsumsi oksigen dengan circa 25% Berdasarkan stimulasi pembakaran glukogen dan lipolisis Sekresi insulin dihambat Kadar glukosa dan asam lemak darah ditingkatkan Selanjutnya, kita membahas tentang perpokok kinetik epinerfin Yang pertama, asopsi Pada pemberian oral, epinerfin tidak mencapai dosis terapi Karena sebagian besar dirusak oleh enzim COMT dan enzim MAO Yang banyak terdapat pada dinding usus dan hati Pada penyuntikan SK, asopsi lambat karena faso konfriksi lokal Dapat dipercepat dengan memijat tempat suntikan Nah, yang kedua, biotransformasi dan ekskresi Epinefrin stabil dalam darah Degradasi epinerfin terutama terjadi dalam hati Terutama yang banyak mengandung enzim COMT dan MAO Tetapi jaringan lain juga dapat merusak zat ini Nah, selanjutnya itu indikasi pada epinefrin Terutama sebagai analpetikum Nah, apa itu analpetikum? Analpetikum yakni obat stimulan jantung Yang aktif sekali pada keadaan darurat Seperti kolaps, shock anafilaktis, atau jantung berhenti Obat ini juga sangat efektif pada serangan asma akut Tetapi harus sebagai injeksi karena peroral dikuraikan oleh getah lambung Nah, selanjutnya yang itu kontraindikasi pada epinefrin Epinefrin dikontraindikasikan pada pasien yang mendapat beta-blokar non-selektif Karena kerjanya tidak terimbangi pada reseptor alpha-1 pembuluh darah Yang dapat menyebabkan hipertensi yang berat dan perdarahan otak Nah, yang terakhir yaitu efek samping pada epinefrin Pemberian epinefrin dapat menyebabkan gejala seperti gelisah Nyuri kepala berdenyut, tremor, dan palpitasi Gejala-gejala ini meredah dengan cepat setelah istirahat Pasien hiperperoid dan hipertensi lebih pekat terhadap efek-efek tersebut Maupun terhadap efek pada sistem kardiofaskular Pada pasien pesiokoneoretik, epinefrin memperberat gejala-gejalanya Norepinefrin adalah derivat gugus metil pada atom N Neurohormon ini bersifat langsung terhadap reseptor A Yang memiliki efek vasokonfliksi dan naiknya tensi Sedangkan pada beta itu memiliki efek ringan kecuali pada kerja jantung Formakodinamiknya, norepinefrin bekerja terhadap reseptor A Yang mana masih dibilang lebih lemah dibandingkan dengan epinefrin Efek pada norepinefrin memiliki efek beta 1 pada jantung yang hampir mirip dengan epinefrin Tetapi pada efek beta 2 tidak terlihat pada norepinefrin Indikasinya yaitu pengobatan untuk pasien shock atau obat tambahan pada injeksi anestesi lokal Obat ini berkontraindikasi pada anestesi obat-obatan yang menyebabkan sentisasi jantung Yang akan menimbulkan aritmia Dan pada wanita hamil akan menimbulkan kontraksi uterus hamil Norepinefrin ini memiliki efek samping yang hampir sama dengan epinefrin Tetapi norepinefrin akan menimbulkan peningkatan tekanan darah yang lebih tinggi Dan pada umumnya memiliki rasa khawatir, sukar bernafas, dengit jantung yang lambat tapi kuat, dan nyeri kepala selintas Selanjutnya yaitu obat isoproterenol yang disebut juga sebagai isopropyl norepinefrin Yang merupakan amin simpatomimetik yang kerjanya paling kuat pada reseptor beta dan tidak ada pada reseptor alpha Farmakodinamik obat isoproterenol merupakan bentuk campuran sistemik pada infus manusia memiliki resistensi perifer Terutama pada otot rangka, jantung, dan mesenterium Sehingga tekanan diastolik menurun, curah jantung meningkat Karena efek enotropik dan konotropik positif langsung pada obat Indikasinya pada pasien asma dan sebagai stimulan sirkulasi darah Indikasinya itu terhadap pasien yang mengalami arteri koroner yang akan menyebabkan aritmia dan timbulnya anginah Efek samping pada obat ini terjadinya palputasi, tachycardi, nyeri kepala, dan terjadinya muka merah Selanjutnya itu adalah dopamine Dopamine adalah senyawa alami tubuh yang memiliki peran penting pada proses pengiriman sinyal di dalam otak Nah, pemberian senyawa ini merupakan salah satu penanganan shock yang diakibatkan oleh kondisi tertentu Yaitu seperti gagal jantung, gagal ginjal, paskatroma, ataupun serangan jantung Nah, pharmacodinamiknya itu adalah prokursor NA ini mempunyai kerja langsung pada reseptor dopaminergic dan adrenergic Dan juga melepaskan NA endogen Nah, indikasinya itu adalah untuk penanganan yang shock Yaitu kontraindikasinya adalah dihindarkan pada pasien yang sedang diobati dengan penghabatan mau Nah, efek sampingnya itu ada mual, muntah, nyeri dada, dan nyeri kepala Nah, selanjutnya adalah dobutamin Dobutamin adalah obat yang digunakan oleh penderita gagal jantung untuk membantu jantung memompah darah ke seluruh tubuh Nah, pharmacodinamiknya itu adalah sebagai katekolamin tidak efektif pada pemberian NA ini tidak diabsorpsi dengan baik pada pemberian SK Nah, indikasinya itu adalah pengobatan pada jantung Kontraindikasinya itu adalah dihindarkan karena obat ini mempercepat konduksi AV Kolinergit atau parasimpatomimetika adalah skomposat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susuran parasimpatis Karena melepaskan neuron asetikolin di ujung-ujung neoseptor kolinergit terbagi dua Yang pertama adalah reseptor muskarinik Selain berikatan dengan ACH, reseptor muskarinik ini menunjukkan afinitas yang lemah terhadap nikotin Yang kedua adalah reseptor nikotinik Selain menyikat ACH, reseptor ini dapat mengenal nikotin dan afinitasnya lemah terhadap muskarin Nah, obat-obat kolinergit ini memiliki tiga indikasi utama Yang pertama, dapat menurunkan tekanan intraokular pada pasien glaucoma atau operasi mata Yang kedua, untuk mengobati atoni saluran cerna atau fisika urinaria Yang ketiga, untuk mendiam mersis dan pengobatan mias dan miagrafis Obat-obat golongan ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan Yang pertama, spektrum efeknya, yaitu muskarinik atau nikotinik Yang kedua, mekanisme kerjanya, yaitu bekerja langsung pada reseptor asetikolin Atau secara tidak langsung melalui penghabatan asetil-kolinesterase Selanjutnya, kita masuk ke dalam klasifikasi golongan obat-obat kolinergi Berdasarkan prototipe analog utama dan obat penting lainnya Dimana klasifikasi penggolongan ini terbagi menjadi tiga cara kerja Yaitu cara kerja langsung, cara kerja tidak langsung, dan kolinergi lainnya Nah, cara kerja yang langsung itu terbagi menjadi dua golongan Yaitu agonis muskarinik dan agonis nikotinik Untuk prototipe, analog utama, dan obat penting lainnya Bisa sama-sama kita lihat dalam tabel berikut ya Nah, kemudian cara kerja yang tidak langsung itu juga untuk golongan terbagi menjadi dua Dimana terdapat golongan reversible dan irreversible Nah, untuk golongan reversible ini Dia lebih aktif untuk penghambatan kolinesterase-nya dibandingkan untuk yang irreversible Kemudian untuk prototipe, analog utama, dan obat penting lainnya Juga bisa kita lihat dalam tabel berikut ya Nah, selanjutnya yaitu kolinergi lain Dimana kolinergi lain ini hanya terdapat di obat penting lainnya Yaitu ada metokloropramid dan sisapramid Kemudian kita masuk ke ester kolin Nah, gimana ester kolin ini? Ester kolin ini merupakan golongan mekanisme kerjanya yang secara langsung Sehingga ester kolin ini meliputin asetil kolin, metakolin, karbamoil kolin, dan betanekol Begitupun golongan-golongan yang digolongkan dengan mekanisme cara kerja lainnya Mekanisme kerjanya Nah, agonis kolinergi ini bekerja mirip dengan cara kerja asetikolin pada reseptor kolinergi Nah, yaitu bagaimana caranya? Yaitu mengubah permeabilitas sel dan mempercepat pengaliran kalsium dan natrium ke dalam sel Nah, selanjutnya bisa kita lihat ya efek sampingnya apa Nah, biasanya untuk efek-efek samping yang dihasilkan itu adalah efek-efek non-spesifik pada sistem sarap parasimpatik Kemudian, contoh-contoh sediaannya itu seperti asetil kolin, metakolin, karbacol, betanekol, dan polikarpin Selanjutnya, kolinergik yang bekerja secara tidak langsung Apa itu antikolinesterase? Antikolinesterase yaitu obat yang menghambat enzim asetil kolinesterase memecahkan asetil kolin menjadi kolin dan asam asetat Mekanisme kerja dari obat ini yaitu Apabila asetil kolinesterase dihambat, mapkah, pemecahan asam asetat dan kolin juga terhambat Sehingga asetil kolin akan meningkat Nah, bagaimana jika kadar asetil kolin ini menurun dalam tubuh? Tidak boleh Kenapa? Karena jika kadar asetil kolin ini menurun dalam tubuh itu sangat berbahaya Karena dapat mengakibatkan penyakit azimer dan meteniografis Obat ini dibagi menjadi dua golongan Yang pertama, golongan karbamat Golongan karbamat merupakan golongan reversible Contohnya, obat nyostikmin Nyostikmin yaitu obat nyostenografis Yang bekerja menghambat kolinerg terase inhibitor Yang kedua, golongan fosfat Golongan fosfat merupakan golongan irreversible Memiliki daya tahan kerja yang tahan lama Efek sampingnya dibagi menjadi tiga Yang pertama, efek samping parasimpatomimetic Memiliki ciri-ciri mual Muntah, diare, mudah mengeluarkan keringat, rabun Yang kedua, efek samping brokontriksi Memiliki ciri-ciri susah nafas Dan yang ketiga, efek samping sistem saraf pusat Memiliki ciri-ciri kejang Fisostikmin bekerja secara tidak langsung Diabsorpsi dengan baik di berbagai tempat Dan banyak digunakan secara topikal di mata Kemudian, edrofonium Mirip dengan neostikmin Yaitu menghambat kolinerg terase inhibitor Namun, ini lebih mudah diserok Gimana penjelasannya? Semoga dapat dipahami ya Thanks for watching See you Bye selamat menikmati